Ya pemerintah meskipun banjir sudah surut sejak peristiwa banjir yang melanda Jakarta pada 1 Januari yang lalu namun beberapa dampaknya juga masih terasa karena juga BMKG mempredisikan bahwa musim hujan masih akan berlangsung bahkan puncaknya pun bisa diperkirakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 Februari mendatang. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa kondisi cuaca dan juga antisipasinya. Kita mulai dulu dari wilayah di DKI Jakarta. Sejumlah genangan dan juga banjir di Jakarta pada Sabtu pagi tadi kita akan cross check kembali. Di Jakarta Pusat banjir terjadi di Pulau Gundul Tanah Tinggi pada pukul 6.54 waktu Indonesia Barat dan genangan terjadi di Jalan Gata Subroto, Jalan Jenderal Sudirman di bawah Susun Semanggi tepatnya terpantau sejak pukul 6.49 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan selanjutnya di Jakarta Timur kita akan lihat Jakarta Barat. Maksud kami ini ada genangan di pos pengumban Sukabumi Utara pada pukul 7 pagi tadi. Tepatnya di Simpang Slipi mengarah ke Slipi Jaya Jalan Tanjung Duren. Nah kemarin Jakarta Barat ini menjadi salah satu lokasi yang memang cukup parah. Terdampak banjir bandang pada awal Januari lalu. Dan kita lihat lagi Jakarta Timur. Nah di Jakarta Timur banjir terjadi di wilayah Sutomo Cawanguki ketinggian air mencapai 30 cm. Terjadi pada pukul 6.53 waktu Indonesia Barat. Jadi di Jakarta tadi Barat dan juga Jakarta Timur tidak jauh berbeda. Waktu terjadi banjir kita akan ke Jakarta Selatan. Banjir di Loka Permai, Kelurahan Gandaria. Ketinggian air mencapai 20 sampai dengan 30 cm. Terjadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan genangan ini juga terlihat di kawasan Cipulir kebayoran lama. Dan terpantau sejak pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke utara pemeriksa. Genangan terlihat di Boulevard Barat, Kelapa Gading pada pukul 7 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini wilayah DKI Jakarta. Semuanya memang masih terdampak banjir. Baik tadi ada hanya sebatas genangan ataupun juga banjir dengan ketinggian sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Dan bagaimana kemudian dampak dari hujan lebat yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di DKI saja. Ini potensinya Aceh, statusnya siaga. Nah ini adalah warna merah ini menunjukkan hujan lebat dengan potensi longsor yang terjadi. Dan kita mengarah tadi ada Sumatera Barat, dan ada Sumatera Selatan, Bengkulu. Ini juga siaga. Harus waspada bagi Anda warga yang ada di Sumsel maupun juga Bengkulu. Lampung pun juga waspada. Jadi memang musim hujan lebat ini hampir merata di seluruh wilayah di bagian barat. Termasuk ini di Pulau Jawa sendiri. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan tadi juga kita sudah membahas DKI Jakarta yang terbilang cukup parah. Dan ternyata di hampir seluruh bagian dari Pulau Jawa pun juga terdampak. Dari hujan lebat yang terjadi karena ini memang musim hujan yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan bulan Februari dan Maret nanti. Dan kemudian di Sulawesi Selatan sendiri ini juga waspada banjir. Karena hujan lebat dan juga longsor. Karena kita ketahui bersama dari sisi tekstur dan juga geografinya pun juga ini menjadi salah satu potensi tersendiri yang memang harus dipertimbangkan. Dan potensi hujan lebat Jabodetabek pada tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2019. Nah ini wilayah yang berpotensi hujan lebat. Kita kembali lagi di wilayah sekitar DKI dan juga ini sekitarnya ada Bekasi dan juga Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur yang memang berbatasan dengan ketiga wilayah ini. Dan ini juga menjadi salah satu titik wilayah yang sering sekali mengalirkan banjir kiriman ke wilayah Jakarta. Ini potensi dari hujan lebat yang terjadi. Kita akan lihat lagi. Bagaimana kemudian Pemda DKI sendiri menyikapi potensi banjir dan juga mewaspadai agar tidak terjadi banjir? Apa saja langkah-langkahnya kita akan lihat sekali lagi apa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satu hal yang akan diterapkan baru bila ada kabar akan banjir maksudnya. Maka pemberitahuannya akan langsung ke warga. Nah apa nih maksudnya ya? Kita akan lihat dulu kalimat selanjutnya. Jadi kelurahan bukan KRW, RT tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa penggeraswara untuk memberitahu semuanya. Nah siapakah yang memberitahu? Apakah cukup? Petugas-petugas itu keliling Jakarta kemudian membunyikan toa dan memberitahu masyarakat. Halo mau ada banjir? Nah apakah seperti itu? Nanti kita akan lihat bersama. Nah antisipasi banjir Pemprov DKI Jakarta. Nah biaya pengadaan 6 set pengeraswara tadi yang dimaksud Anies Baswedan itu tadi adalah dengan menggunakan toa. Dan ini akan diadakan lagi pemirsa. Dengan anggaran dana rencananya adalah mencapai kurang lebih 4 miliar rupiah. Sebanyak itu untuk pengadaan 6 set pengeraswara. Padahal kemarin juga sudah ada informasi bahwa beberapa pengeraswara atau toa pun rusak. Ternyata tidak berfungsi beberapa waktu terakhir. Nah selain itu pengeraswara ini kenapa diperlukan? Menurut Pemprov DKI automatic weather sensor ini cukup efektif. Begitu automatic weather level recordernya pun juga bisa membantu untuk kemudian mendeteksi. Dan 1 tiang terdiri dari 4 toa. Jadi ada 1 tiang ada 4 toa di 1 titik. Nah padahal Jakarta luas sekali. Berapa titik sebenarnya yang benar-benar bisa efektif ya? Kita akan lihat di sini 6 lokasi pengeraswara itu ada di sini. Satu di Tegal Alur, dua di Rawajati, tiga di wilayah Makassar, empat di Jati Padang, lima di Kedoya Selatan, dan enam di Cililitan. Dan ini juga berdasarkan dari lokasi-lokasi yang memang menjadi pusat perdampak yang mungkin potensinya lebih besar dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.